Selamat jumpa kembali pada mata kuliah yang akan kita bahas pada hari ini. Kiranya melalui pertemuan kita pada mata kuliah hari ini akan memberikan kita pemahaman bagaimana menulis karya-karya ilmiah dengan baik. Sehingga nanti pada saatnya kita menulis karya ilmiah di kampus. Baik itu paper-paper kelas yang sempitkan dosen dan lusnya paper-paper untuk semerah proposal skripsi dan skripsi akan semakin bagus ke depan. Hari ini kita akan berbicara tentang topik cara menulis atau memutip sumber. cara menulis sumber. Ini akan kita bahas dari buku panduan STT Abu Syahtimedan. Tentu dengan beberapa catatan pembaruan dalam rangka updating data cara menulis sumber dari permendekti. Sebelum kita memulai perkuliahan kita baiklah kita berdoa. Bapak dalam syurga kami bersyukur dan memuliakan Tuhan karena pada hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam proses pembelajaran kami dalam mata kuliah ini. Berarti perkuliahan kami sehingga kami boleh memahami, memakmai bagaimana cara menulis, memutip secara ilmiah yang kalah berguna dalam karya-karya ilmiah kami. Baik dalam penulisan-penulisan makalah secara khusus juga untuk penulisan krupsal skripsi dan seminar skripsi dan juga skripsi itu sendiri. Terpuji dengan kau Bapak, berkati kami dari awal hingga akhir demi Kristus Yesus. Amin. Sebelum saya mengulas apa yang disampaikan dalam buku panduan S.E.T.A. Bisa Pemidang soal bagaimana menulis karya-karya dan mengutip secara ilmiah saya akan tampilkan dulu peraturan permendekti 2017 yang berkaitan dengan standar penulisan rujukan, ketipan, penyajian tabel dan gambar. Nah, ini kita mengarah ke sini dulu supaya nanti ketika kita membaca buku panduan kita, kita boleh lebih mengerti dan memahaminya. Mengapa Kementerian Riset, Teknologi, dan Penyelidikan Tinggi mengeluarkan standar ini supaya menghindari pelagiasi. Itu sebenarnya. Intinya untuk menghindari pelagiasi. Dengan ada kemampuan kita menghindari pelagiasi berarti dari kita dituntut cermat dan berhati-hati menulis rujukan. Jadi ketika kita menulis rujukan itu harus berhati-hati. Itu tidak sembarangan. Ketika kita mengutip tulisan orang dari bukunya, dari jurnalnya, dari prosedingnya, dari artikelnya di majalah-majalah, atau di harian-harian, tabloid, dan sebagainya, kita pun menulis dengan secara ilmiah. Dengan menghindari pelagiasi ini, dari kita pun harus ada usaha melawan dorongan, berbuat curang untuk memperoleh jalan pintas. Jadi jangan kita menggunakan jalan pintas untuk karya-karya ilmiah kita. Lalu gunakanlah standar internasional dalam menulis rujukan. Karena dengan menggunakan standar internasional, kita sudah melampaui standar nasional dan regional. Kemudian menggunakan teknik yang betul dalam rujukan. Jadi kita sudah memakai teknik yang betul, yang benar dalam rujukan. artinya menutip sumber-sumber kita. Gunakan seoptimal mungkin perangkat penolah kata yang anda inginkan. Jadi kata-kata kita pun harus memang baku. Supaya bahasa ilmiah kita itu, karya ilmiah kita, memiliki bahasa yang benar-benar baku yang digunakan di Indonesia. Makanya rajinlah membuka buku ini, Ijaan Indonesia Pernata. Kita harus membedakan antara daftar reference atau daftar rujukan atau daftar citasi kita dengan daftar bibliografi atau daftar pustaka. Kalau daftar reference itu berisi semua sumber yang disitasi dalam teks. Jadi semua buku-buku yang kita citasi, jumlah-jumlah yang kita citasi, atau artikel-artikel yang kita citasi dalam web atau harian dan sebagainya, kita harus mengutip dengan baik. Dan kita akan memberikan citasi yang baik. Di akhir daripada naskah itu. Nah, jadi kalau di akhir dari naskah itu, berarti kita akan buat dalam catatan kaki. Atau bisa juga di akhir citasi itu kita buat dalam catatan perut atau menggunakan apa. Tapi kampus kita masih menggunakan model memilih model purabian. Bukan apa. Arti catatan kaki. Berarti di akhir setiap tulisan kita harus ada catatan kutipan dengan membuat para-parase dari pemikiran-pemikiran warah. Itulah daftar reference. Sementara daftar bibliografi itu adalah daftar pustaka. Semua buku-buku yang kita gunakan yang menginspirasi kita dalam rangka menulis naskah itu juga bisa digunakan daftar pustaka. Itu boleh yang kita kutip dalam naskah kita. Boleh juga yang tidak kutip. Atau itu mau hanya sebagai tas bacaan yang menginspirasi. Boleh. Tapi memang baiknya iyalah buku-buku yang kita citasi kita masukkan daftar pustaka. Itu baiknya. Kemudian ada beberapa bentuk rujukan atau sumber rujukan. Sumber kutipan. Atau sumber citasi yang akan kita gunakan. Yang pertama tentu buku. Textbook apalagi. Buku-buku itu pun textbook. Jangan buku sumber rangan. Tapi harus textbook. Kemudian book section. Di dalam buku itu. Book section saya. Book chapter. Di dalam sebuah buku itu ada tulisan beberapa orang. Biasanya Bunga Rampai atau Fresh Creek atau Jublium. Ada kumpulan tulisan di sana. Nah itu namanya book section. Atau jurnal dalam artikel. Artikel jurnal. Tulisan-tulisan yang dimuat di jurnal-jurnal. Itu menjadi sumber. Atau juga artikel secara periodikal. Misalnya artikel yang berkaitan tentang misi, tentang biblika, tentang historika, tentang pastoral. Misalnya diterbitkan secara periodikal, juga bisa. Juga bisa conference proceeding atau hasil dari conference yang dimuat di TN2D bisa di jurnal proceeding atau buku proceeding. Juga bisa. Bisa juga dari laporan. Laporan tahunan, laporan senode, laporan threshold klasis. Juga bisa. Bisa dari patent. Yang sudah dipatenkan. Kalau buku-buku itu di Hakti ya. Atau ISBN itu. Atau ISS kan ya. Bisa. Atau bisa dari case, kasus. Ada kasus-kasus yang kita lihat, yang kita dengar. Itu juga bisa sumber. Bisa sumber itu juga ditulis orang. Boleh. Atau bisa dari wawancara, interview. Bisa dari film-film itu menginspirasi kita untuk menjadikan sumber bisa. Lalu bisa recording. Yang di kaset, yang direkod. Sekarang bisa direkod di apa? Direkam di handphone. Di mana-mana. Kalau ada suara rekaman boleh. Bisa juga dari art, lukisan, gambar. Itu juga bisa. Bisa juga dari dokumen di dalam website. Dan terakhir dari website itu sendiri. Informasi yang disampaikan website itu bisa dijadikan sumber. Inilah beberapa bentuk rujukan atau sumber citasi kita, kutipan kita. Kita juga harus belajar ada beberapa model bentuk cara mengutip. Cara mengutip itu ada beberapa bentuk. Ada bentuk apa American Psychological Association, ada going to Chicago, the Chicago Manual of Style, ada GB7714, Standardization Administration of China, ada GOS, the Federal Agency of the Russian Federal of Technology, Regulating and Metrology, ada Harvard, Harvard University of Style, ada EAA, Institute of Electrical and Electronic Engineers, Ada ISO, International Organization for Standardization, ada MLA, Modern Language Association, ada SIS, TO, Standard for Information of Science and Technology by Japan Science Agency, ada Turabian, Turabian Style, ada ANSI, American National Standard Institute, ada ISTM, American Standard Testing and Material, dan terakhir ada AMA, American Medical Association. Jadi ini bentuk style, bentuk daripada pengutipan. Nah, kampus kita menggunakan Turabian. Ini yang kita sepakati, Turabian. Bukan apa, bukan Chicago, bukan GOS, bukan Harvard, bukan EAA, dan sebagainya. Nah, kemana-mana saja ini digunakan bentuk atau style ini. Dalam ilmu apa? Ini. Kalau ilmu psikologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, bisnis, sistem informasi, mereka menggunakan apa? American Psychological Association. Kalau kesehatan, mereka menggunakan apa? American Medical Association. Kalau ilmu sosial, bisnis sains, dan teknologi, mereka menggunakan bentuk Harvard. Kalau teknologi, khusus teknologi, mereka menggunakan EAA. Kalau dia bahasa, atau literatur, menggunakan MLE. Kalau humanior dan antologi, menggunakan Cikego. Memang kita harus mencukupi Cikego. Tapi kita tidak memilih Cikego, tapi kita memilih Turabian. Setiap cita memilih Turabian. Kalau kita menulis secara kedokteran, kesehatan, maka dia pakai Vancouver. Dengan bentuk medical journal, ICM style. Tapi harus kita ingat, kalau kita sudah tentukan satu bentuk yang kita gunakan dalam menulis, maka jangan campur-campur. Maka perlu konsisten. Kita harus konsisten dalam rangka menulis, bentuk menulis karya imik kita. Penggunaan style atau stand-up penulisan referensi, penting adalah kita harus tak adjust. Jadi tidak boleh mencampurkan beberapa format dalam sebuah tulisan. Jadi dalam penulisan buku atau artikel ini, gunakanlah satu style saja. Jadi kalau kita sudah tentukan Turabian, catan kaki, Turabian itu kan catan kaki. Maka catan kakilah. kita gunakan dalam rangka menulis, sekripsi atau makalah kita. Itu. Kemudian bagaimana melakukan citasi atau kutipan? Nah, citasi atau kutipan itu begini. Dulu kita mungkin mengatakan, mengutip itu ialah kita membuat tulisan orang atau menunjukkan orang, lalu kita masukkan ke maskerjaan. Itu dulu. Tapi sebenarnya citasi yang benar sekarang menurut Permendikti adalah mentransformasi informasi orang lain. Jadi kita harus mentransformasi informasi. Jadi di buku orang lain itu, artikel orang lain itu adalah informasi. Dia menyampaikan informasi kepada kita. Lalu informasi dia itu kita transformasi. Atau dalam bahasa sekarang kita paraperasi. Kita dahul ulang bahasanya tanpa membuang substansinya, eksistensinya. Lalu setelah itu kita menjadikan informasi itu, menjadi formulasi informasi susunan kita. Ini yang kita kerjakan. Menjadikan informasi yang ada pada orang lain itu, menjadi formulasi informasi susunan kita. Jadi kita menformulasi baru susunan kata-kata kita tentang informasi yang disampaikan orang lain itu dalam bukunya. Lalu kita menyebut sumbernya. Ini disebut dengan citasi. Jadi citasi itu adalah mentransformasi informasi orang lain dengan menyebut sumbernya menjadi formulasi informasi susunan kita. Itu citasi, itu mengutip definisi kutipan. Jadi kutipan itu bukanlah memindahkan informasi orang lain. Ini yang sering kita lakukan selama ini. Kita hanya memindahkan informasi orang lain ke naskah kita, ke skripsi kita, ke makalah kita. Jadi bukan begitu mengutip. Nanti kalau kita begini, kita memindahkan informasi orang lain ke naskah kita, maka kita nanti disebut pelagiarisme, pelagiat. Lalu mesin akan melihat apakah kita pelagiat. Lalu mesin itu melihat sama tulisan kita itu dengan tulisan orang, maka disebutlah kita pelagiat. Jadi kita pelagiat. Dengan tulisan orang. Jadi dulu memang kita hanya memindahkan tulisan orang, kita petik, kita ambil, pindahkan bulat-bulat ke naskah kita. Dulu belum ada alat untuk memilih, memeriksa semiliariti, sekarang sudah ada. Maka sekarang hati-hati. Jangan lagi pindahkan pendapat orang, bulat-bulat ke naskah. Tapi buatlah kalimak baru, tanpa mengubah makna dari pemikiran orang itu. Lalu kempelkan di naskah, lalu sebutkan sumbernya. Itulah sekarang cara memutip. Yang benar. Lalu kemudian cara kutipan yang berikutnya apa? Ini, kutipan langsung. Dulu kita menganggap kutipan langsung itu, kita mengambil tulisan orang, lalu kita tempel ke naskah kita, kita buat tanda petik kalau masih di bawah 40 kata, kita buat mencorok ke dalam kalau lebih dari 40 kata. Itu kutipan langsung ini. Menurut kita. Sekarang kutipan langsung itu bukan begitu. Kutipan langsung itu ialah, ketika kita mengutip langsung dari buku aslinya, buku primer ini. Kalau misalnya kita ambil buku ini, lalu kita mengutip dari buku ini, maka inilah disebut dengan kutipan langsung. Kita mengutip langsung dari buku ini. Tetapi tentu tidak seperti mengutip menganggap semua kata-katanya dari buku ini. Nanti kita disebut pelajar. Tapi memformulasi baru tadi. Informasi itu kita transformasi, lalu kita buat formulasi informasi baru dengan kata-kata kita dari buku ini. Itu namanya kutipan langsung. Kita mengutip dari buku utamanya. Langsung dari buku ini. Tapi kalau misalnya, buku ini saya kutip, lalu ditulis oranglah di buku seperti ini. Nah, lalu buku ini dikutip di sini, lalu saya mengutip di sini, karena buku ini tidak saya temukan, maka itu namanya kutipan tidak langsung. Karena apa tidak langsung? Karena yang ditulis buku ini tentang ini, tidak saya temukan ini. Yang saya temukan adalah buku ini yang menulis tentang ini. Maka ini kutipan tidak langsung. Saya akan ambil datanya dari sini. Bukan dari sini. Walaupun ada di sini data ini. Seorang mahasiswa, dia baca di sini, lalu dia temukan buku itu, tapi dia tidak pernah temukan buku ini, tetap dia buat dalam sumbernya. Itu namanya bohong. Jangan sekali seperti itu. Katakan saja ditemukan di sini, yang berbicara tentang buku ini, maka itu namanya kutipan tidak langsung. Karena apa? Karena kita mengambil dari sumber sekunder. Nah ini yang sering mahasiswa tidak pahami sekarang. Jadi kutipan langsung itu apa? Kutipan tidak langsung itu apa? Jadi kutipan langsung ialah kita mengambil asli dari sumbernya, lalu kita gunakan, lalu kita transformasi informasinya, menjadi formulasi informasi kita, lalu kita sebut dari itu kutipan langsung. Lalu kutipan langsung ialah, kita membaca pemikiran orang di buku orang, yang dikutip orang itu. Lalu kita membahasakan, ulang lagi bahasanya, lalu kita kutip, itu namanya kutipan tidak langsung. Karena dia sudah dikutip orang, lalu kita mengutip dari orang yang di buku itu. Ini namanya sumber sekunder. Nah inilah yang disebut cara mengutip. Kalau sudah paham tentang cara mengutip yang baik dan benar, menurut Permendit itu, maka kita akan masuk kepada buku panduan SET, cara mengutip sumber itu. Menurut cerah lengkap, menurut cerah dalam buku panduan kita itu, SETT di Sabda Medan itu telah menetapkan bahwa bentuk yang kita pilih ialah Turabian. Bukan apa, bukan LA, bukan Chicago, bukan Kanover, tapi yang kita pilih ialah Turabian System. Turabian System berarti catatan kaki. Nah bagaimana kita membuat catatan kaki menurut aturan Turabian? Nah itu yang mau kita pelajari hari ini. Nah catatan kaki berfungsi sih baga catatan tambahan untuk memberikan penjelasan. Lalu penulisan footnote harus mencantumkan sumber kutipan dengan jelas. Nama pengarang. Baru jumlah buku, penerjemah, editor, atau penyunting tidak ada. Baru kota terbit, penerbit, tahun terbit, baru halaman. Tapi sekarang halaman tidak usah lagi tulis HLM, atau HL, atau langsung saja koma langsung halaman. Lalu ingat, nama pengarang diketik sesuai dengan yang terdapat pada sampel buku tanpa mencantumkan gelar. Jadi ada orang membuat profesor doktor, atau OFKM, SJ, nggak usah. Nggak usah buat gelar-gelarnya. Namanya saja langsung. Apabila ditemukan buku oleh pengarang yang sama dengan cara penyulisan yang sama berbeda, maka penyulis menentukan cara penyulisan nama yang ada dipilih dalam rangka konsistensi. Ini begini maksudnya. Ada orang, nama dia berbeda-beda, tapi dia sendiri. Memang dia sendiri. Tapi berbeda namanya di setiap buku. Misalnya contoh. Kita ambil ini. Ini hanya contoh. Katakanlah namanya Ucok Balian Harahap. Ucok Balian Harahap. Dia menulis misalnya begini. Ucok Balian Harahap lengkapnya. Ucok Balian Harahap menulis buku Kristalun. Ucok Balian Harahap Kristalun. Lalu si Ucok Balian Harahap ini menulis buku lagi tentang pertubatan. Maka dia buat namanya Ucok B. Harahap Pertubatan. Lalu dia menulis lagi buku tentang kebangkitan. kebangkitan. Lalu dia tulis namanya U titik Balian Harahap kebangkitan. Walaupun namanya sama, orangnya sama, tapi cara menulis pengarah itu harus sesuai dengan apa yang dia tulis di haram bukunya. Kalau Ucok Balian Harahap, maka tulis Ucok Balian Harahap. Kalau Ucok B Harahap, maka tulis Ucok B Harahap. Kalau U titik Balian Harahap, maka itu ditulis. supaya konsisten. Nanti bila terpustaka pun kita harus sesuai dengan itu. Aku tahu, Ucok Balian Harahap ini. Maka semua buat Ucok Balian Harahap. Salah. Begitu ya. Itu harus disubuk dengan konsistensi. Nah, jurnal buku harus ditulis lengkap dengan aslinya. Ditulis dengan miring. Jadi jurnal buku itu miring. Kapitalisasi jurnal buku sesuai dengan yang berlaku secara umum. yaitu setiap permukaan kata digunakan huruf kapital, kecuali kata penghubung partikel yang tidak terletak pada posisi awal misalnya di, ke, dan untuk, dengan, dan sebagainya. Jadi, dalam buku itu adakan kata-kata sambung. Kata sambung itu di, ke, dan untuk, dengan, dan sebagainya. Itu tidak perlu huruf besar. Misalnya, berbagai aliran di. Nah, di itu tidak perlu huruf besar. Di sekitar gereja. Nah, gereja huruf besar. Di itu tidak huruf. Karena dia kata sambung. Tidak perlu huruf besar. Nah, ini soal penerbitan. Kota tempat karangan diterbitkan diikuti oleh tangga titik 2. Nama penerbit dan disusun dengan tanda koma. Tahun penerbit disusun dengan tanda koma. contoh penyusung kaki untuk buku yang ditulis satu orang. Misalnya, Requirement. The Purpose Driven Church. Manila. Titik 2. OMF Literature in. Koma. 20163. Ini kalau satu orang. Kalau dua orang pengarang, maka ditulis namanya dua-dua. Robert D. Enright dan Richard P. Fitz Gibbons. Helping Client for Beef. Washington DC. Apa? 2032. Itu kalau menulis dua orang. Kalau menulis tiga orang, maka ditulis John W. Cleaning DKK. Dan kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris at all. Hidupku adalah ibadah. dan sebagainya. Nah, kalau misalnya menulis, yang menulis itu editor. Tadi buku Bunga Rampai atau Fresh Script. Maka ditulis begini. Claudia Wahris Oblau dan Fidon Webeki at editor. Mission continuous global impulse for the 21st century. Oxford, St. Philip, and St. James Church 2017- 2022. Ini kalau ditulis oleh editor. Informasi yang tidak lengkap atau hilang, misalnya dia tidak lengkap dalam kota terbit, penerbit, terpaharaman, sebagainya, maka kita membuat begini. Jika tidak ada penarang, langsung dituliskan juru bukunya. Jika tidak terdapat kota tempat karangan diterbitkan, ketika TTP. Artinya tanpa tempat penerbit. Nah, kalau tanpa penerbit, TTP. Kalau tidak terdapat tahun penerbit, TTP. Tanpa tahun. Jika tidak terdapat nomor halaman, maka TNH tanpa nomor halaman. Nah, Tapi itu biasanya buku-buku lama. Kalau buku-buku baru, sekarang enggak. Lengkap semua ini. Nah, jika catan kaki untuk mengutip kutipan dari dua, ada dua cara yang dapat ikan puyak, catan kaki untuk mengutip dari kutipan. Jadi, kita mengutip dari kutipan orang. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya jelaskan sebentar di awal, tapi ini kita jelaskan lagi. Jika yang diutamakan adalah sumber asli, maka sumber asli itu yang didahulukan dan diketip sesuai dengan kejadian yang berlaku bagi pembuatan kata kaki. Kemudian, sesudah nomor halaman dibubuhkan tanda koma dan disusun dengan kata dikutip oleh. Nah, jadi, kalau misalnya kita mengutip buku ini, tapi ditulis dalam buku ini, lalu kita mau tunjukkan ini tetap, maka boleh, tapi setelah itu nanti dikutip oleh. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, jika yang ditekankan adalah penulis kedua dari buku sumber digunakan dan bukan sumber asli, maka pengetikannya harus dibalikkan dari penunjuk di atas. dan untuk itu untuk buku yang berbahasa Indonesia maupun asli cukup dengan mengutip. Jadi, kalau kita misalnya mengutip dari sini, bukan dari sini, ini adalah sumber utama, lalu dikutip di sini. Lalu kita mengutip dari sini, maka kita katakan, buku ini mengutip ini. Nah, siapa yang mengutipnya? pengutipnya tentu kucok, mengutip pendapat belian sebagaimana ditulis dalam ini. Mengutip ya. Kemudian, menyingkat ceritaan kaki. Kalau kita membuat pertama harus lengkap semua. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, sebagainya harus kita singkat ceritaan kaki. Caranya yang pertama ibid. Artinya itu ini dikutip di sini, langsung di sini, ibid. Tapi sekarang ini seorang sudah meninggalkan, karena ada kadang-kadang yang membuat setelah ini, dia buat ibid, tapi setelah dia nanti mengedit tulisannya, ternyata yang ini dipindahkannya ke tempat lain, ke file lain, lalu ibid, masuk yang baru ini, ibid dari mana? Nah, sekarang orang sudah menghindari ibid. Langsung mengutip, membuat ketendekan. Bagian yang kedua ini. Bila kutipan dikutip kedua kalinya, dan terhabis seling dikutipan yang lain, maka langsung nama marga, kemudian judul ringkas buku, lalu halaman. Itu yang sering. Misalnya, cara mengutip tadi, misalnya, warren. Ini yang kedua ya. Yang kedua, yang pertama tadi kan ini lengkap. Dia mengutip menulis. Kalau kita ikutip pertama, dia lengkap. Warren, The Purpose Beliefen Church, Kota Penerbit, Nama Penerbit, Tahun, dan Alaman. Kalau dia sudah dua kali digunakan, dua kali, warren tadi, maka cukup misalnya, warren, The Purpose Beliefen Church, satu-satunya. Nah, catatan perut. Memang catatan perut ini tidak kita gunakan di SET, karena catatan perut ini kan apa, tapi tidak apa-apa, kita lebih baik mengetahui supaya kita bisa yang bedakan mana, apa, catatan perut, mana, catatan kaki. Catatan perut itu artinya dia dibuat di kutipannya di tengah-tengah kalimat. Makanya katakan catatan perut. Misalnya, begini. Nah ini. Dalam beberapa maka dibuat kutipannya seperti ini. Suwi Grio 91 101. Jadi ada buku Suwi Grio yang diterbit kata 91 dan halaman 101. Tidak usah di bawah. Kalau bawah itu kan kurabian. Ini langsung di situ. Itu catatan perut. Nah, tapi karena ini tidak kita gunakan tidak perlu kita bahas. Nah, kita lanjut ke sini. Cara mengutip sumber. Kalau kita menambil sumber itu dari jurnal, bagaimana caranya membuat kutipan dari jurnal, yang pertama selalu tulis nama penulis. Yang selalu pertama, nama penulis. Baru judul artikelnya, tapi tanda petik. Misalnya, Agus J. Transeragi. Jurul artikel dia, anggota dan partisipasi, jadi dua tinjauan perinjian lama. Tutup ketik. Setelah itu, koma, baru sebut nama jurnal. Jurnal teologi, esitia, edisi berapa? Tahun berapa? Biasanya, setelah edisi, atau biasanya, ini nomor, baru tahun, baru halaman. Kalau dia cetak, bisa sampai di sini. Kalau cetak, sampai di sini. Tapi sekarang, jurnal-jurnal, kan sudah OJS. Online Journal System. Maka, dia diakses dari internet. Maka, harus kita buat begini, kalau dia diakses dari internet, yang diakses dari www, masukkan link-nya di sini. Link daripada jurnal itu. Masukkan. Lalu, nanti setelah itu, tulislah, diakses pada kapan. Ini link-nya, diakses pada kapan? Pada Senin 27, dan sebagainya. Pukul setelah. Ini kalau kutipan pertama dari jurnal. Kalau kutipan kedua dari jurnal, nanti sudah langsung gini. Jetron Agus, Jetron, anggota, participasi, persediaan lama, halaman. Ini kalau sudah dikutip di bawahnya. Nah, pengutipan terima jalah, hampir sama tadi dari jurnal, sebut nama penulis, baru sebut, tanda petik, artikelnya, baru sebut nama majalahnya, Marwastu. Tahun terbitnya, Juli 2016, halaman 72. Itu kalau kumumutip dari majalah. Mumutip dari internet bagaimana? Tetap tulis nama penulis, baru koma, tanda petik, judul artikel yang dia tulis di internet itu. Misalnya, Ratih Maria, lembaga penyelitian Jakarta, dalam, baru masuklah, www apa? Penyeliti.com, diakses pada, tanggal. Nanti jangan debuk lagi, pada tanggal, tanggal itu tak usah ditulis lagi. Karena 23 ini sudah tanggal. Pukul dan sebagainya. Kemudian, cara mengutip dari wawancara. Bagaimana caranya mengutip wawancara? Tulis wawancara dengan rajin malas harahak, misalnya, di desa Miran Krio, pada Senin 27 September 2021, pukul 9.17. Beliau adalah kepala desa Miran Krio. Ini penting, karena wawancara ini kan kualitatif. Jadi kualitatif itu perlu, orang yang berkualitas, diwawancara. Jadi orang yang berkualitas itu, kita tahu dari mana, dari keterangan di sini, beliau siapa. Ini cara mengutip dari wawancara. Cara mengutip dari encyklopedi. Encyklopedi adalah kitab masa kini misalnya. Caranya ialah, sebut nama penulisnya. Bagaimana cara mengutip nama penulisnya? Cara mengutip nama penulisnya itu, misalnya, di sini, selalu ada nanti di belakang kini misalnya itu, inisial. Misalnya ini HR. HR itu lihat di sini, daftar nama penyumbang. Daftar nama penyumbang. Lihatlah HR. GH HR. Ini HR itu HN. Rackdersworth. Katakanlah ini sekarang ada JS Rite. Berarti nanti dia akan buat namanya di akhir tulisan ini, ialah JSB. JSB itu siapa? JSRite. Baru tulislah judul artikel yang dia buat di sini. Yang dia buat itu kerasukan. Baru dalam JJD Douglas sebagai penyunting. Penyuntingnya ini adalah JJD Douglas. Baru sebut nama bukunya. Berapa? Baru penyarbit dan sebagainya. Itu cara menulis dari ensiklopedi. Atau nanti dari kamus-kamus juga nanti sebagainya. Lalu mengutip dari skripsi. Bagaimana cara menulis skripsi atau beserta satu tesis? Caranya ialah, tetap tulis nama penulisnya. Misalnya John Ryahman. Lalu tanda petik judul tesisnya atau disertasinya. The attitude of Paul towards slave and slavery in Pelemon and technical implication from modern slavery. Baru tulislah koma disertasi huruf miring. Baru koma di mana dia studi kotanya. Di luturan Hong Kong. Baru apa nama sekolahnya? Tulikal seminari. Tahun berapa? 2008. Baru kalang. Itu cara mengutip dari beserta. Nah sekarang kan cara ini kan mengutip di cetan kaki. Sekarang ada daftar pustaka. Di awal tadi saya bisa sampaikan. Bedanya daftar rujukan dan daftar bibliografi. Apa yang tertulis dirujukan, cara mengutipnya itu ditulis. Tapi kalau di daftar pustaka beda. Cara mengutip dari pustaka bagaimana? Ulutan daftar pustaka itu harus pertama buku. Baru encyklopedi, kamus, internet, jurnal, dan wawancara. Nah kalau buku misalnya untuk ditulis satu orang, maka dia balikkan lah. Kalau nanti namanya Rick Warren, menjadi Warren Rick. The Purpose of Driven Church, Manila, UFM, baru tahun. Sampai tahun, nggak usah lagi sebut halamannya. Untuk dua penulis, dua orang penulis, hanya satu orang saja yang dia dibalikkan. Ini tadi namanya RD Enright. Maka DN Enright R. Nanti kita lihat apa namanya. RD di atas tadi ya. Ini namanya. Robert D. Enright. Robert D. Enright. Berarti Ken Enright, Robert D. Ini sebenarnya. Ini. Apa cara ini yang dibuat kampusnya. Jadi disini dia. Robert. Jadi disini dia. Enright. Robert D. Ini benar. Enright Robert D. Baru yang ini tidak perlu dibalikan. Richard. Richard. Ini tetap seperti tadi. Richard B. Rich B. Gibbons. Coma. Baru helping clients forgiveness. Nah itu. Itu yang dua pengarang. Kalau yang tiga pengarang, ini John W. Klinik. Maka dia klinik. W. John. John W. Baru koma. Ini. John seragi ini. Tidak perlu lagi dibalik. Karena hanya satu aja yang dibalik. Jadi. John seragi. Di John seragi. Jahriam son. Sepayu. Jadi hanya. Satu aja yang dibalik. Ini si Muka Wuruk. JR pun tidak perlu dibalik lagi. Ini JR Tauruk. Nah begitu. Nah untuk buku editor. Ya sama seperti yang kemarin. Jadi kalau dia. Was oblau. Ini Wembeki. Tidak perlu lagi dibalik. Film Wembeki. Dan sebagainya. Nah kemudian untuk daftar pustaka dari jurnal. Dari jurnal tadi. Jadi seragi. Agus Jatron. Baru anggota. Sudah sebagainya. Daftar pustaka dari majalah. Daftar pustaka dari tesis pun. Ases skripsi. Tinggal buat sini. Sepayu. John Jackman. Ikuti yang tadi aja. Daftar pustaka dari sumber elektronik. Daftar pustaka dari encyklopedi. Daftar pustaka dari interview. Nah ini sudah lengkap. Oke nanti ini materi ini akan saya kirim ke kalian semua. Sehingga bisa dapat dipelajari. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Ranya dapat dipahami. Dimengerti. Dan bisa diikuti dalam rata penulisan skripsi. Atau makalah-makalah ke depan. Dengan demikian berakhirlah perkulian kita hari ini. Ranya Tuhan menolong saudara-saudara. Untuk semakin berlatih ya. Ini harus berlatih. Kalau tidak berlatih. Tidak akan mampu. Tidak akan sukses. Berlatih-berlatih. Menulis. Menggunakan citasi yang baik. Menggunakan sumber yang baik. Meng citasi sumber yang baik. Dan menyusun referensi dengan baik. Tuhan isu berkati. Baik. Kita akan minta perkulian kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Karena hari ini kami boleh belajar dengan baik. Dan paham bagaimana memiliki sumber. Yang sesuai dengan standar pemerintah. Dan standar kampus. Tolong kami untuk umahannya. Dan menulis karya-karya ilmiah kami. Baik dalam paper. Membunyai proposal. Semana proposal. Dan skripsi kami telah berdoa. Dan berdoa. Dan ke Yesus. Amen. Dan berdoa. Dan berdoa. Dan berdoa. Terima kasih.